utang sebesar sebesarnya sebesar yang di halaman 7.17 yang sebesar 2.050.000 itu jadi itu kan buku besarnya PT.Bara, debit sama kredit debitnya itu 450.500.000 terus kreditnya 8 juta nah selisihnya itu 2.050.000 itu utangnya PT.Sport kepada PT.Bara paham? paham ya ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum masuk ke contoh yang kedua gimana Mbak? ada yang mau ditanyakan? selamat menikmati selamat menikmati lanjut ke contoh kedua ya toko Nesia bergerak dalam bidang usaha konsignasi barang-barang mirip PT.Alam itu disitu dilihat perhitungan penjualan barang yang langsung hasil penjualan 12 buah meja tulis sebesar 1.200.000 berarti 1 meja tulis sebesar 100.000 ya terus biaya penjualannya segitu 50 biaya perakitan 25.000 dan biaya komisi 300.000 terus jumlah bebannya 375.000 terus uang yang dikirimkan kepada PT.Alam 825.000 nah data lain yang ada pada toko Nesia adalah pada awal bulan Januari menerima kiriman barang sebesar 20 buah meja beban pokoknya 70.000 nah tadi padahal yang laku hanya 12 berarti yang belum laku 8 8 meja kan harga jualnya berarti berapa yuk tau gak harga jualnya berarti berapa beban pokoknya kan 70.000 per meja harga jualnya berapa yang laku kejual baru 12 meja yang padahal dapat kiriman dari pengamanan sebesar 20 meja yang laku baru 12 meja berarti kan yang belum laku 8 meja beban pokoknya 70.000 terus harga jualnya berapa 70.000 itu per itunya mbak beban pokok per meja harga jualnya totalnya harga jualnya berapa yuk harga jualnya 70.000 itu 70.000 itu beban pokoknya 70.000 itu beban pokoknya 70.000 itu beban pokoknya Terima kasih telah menonton! kita lihat pencatatannya yang nomor 2 kas pada penjualan 12 meja terus mencatat biaya penjualan dan biaya perakitan biaya penjualannya 50 biaya perakitan 25 jadi pt alam pada kas 75 ribu terus beban pokok penjualannya beban pokok penjualannya itu dari total penjualan dikurangi komisi itu beban pokok penjualan 900 ribu ketemu karena 1.200.000 dikurangi 300 ribu terus 900 ribu terus mencatat penyetoran uang yang disetorkan tadi 825 ribu jadi pt alam pada kas besar 825 ribu nah berdasarkan pada transaksi di atas akun buku besar pt alam ini enggak enggak punya utang karena yang dicatat adalah hanya pada meja yang terjual paham sampai sini pt nesia enggak punya utang karena yang dibayarkan hanya pada barang yang laku dijual dia menerbaik dia menerbaik Jep, menapapah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi di sini nggak perlu disesuaikan ya, yang barang belum laku terjual. Nggak masalah, karena dia sudah bayar semuanya. Oke, mau ditanyakan sampai sini? Untuk modul 7, sudah sampai sini. Oke, mau ditanyakan nggak? Oke, mbak, silahkan. Yang lain ada yang mau bertanya? Modul 7 sampai sini. Oke. Gimana, gimana? Mbak Ana sudah kayaknya. Oke, saya ajak ya. Oh, emailnya sudah saya bales semua kok. Saya juga enggak. Mbak Ana sudah, mbak. Sudah semua. Oke. Oke.